bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi di channel aku adekar tika sari jadi pada kali ini saya mau sharing kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat halaman berbeda angka dan nomor romawi di microsoft word dengan mudah jadi ini saya akan buat lebih singkat teman-teman ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dengan mudah oke tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai teman-teman jadi untuk yang pertama saya sudah siapkan model seperti skripsi ya ataupun makalah jadi ini sudah ada halaman saya bikin jadi ini hanya contoh teman-teman ya jadi ini ada cover kemudian ada kata pengantar kemudian ada daftar isi kemudian ada bab satu pendahuluan kemudian ada bab dua bab tiga bab empat dan bab lima sampai pada lampiran oke selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memberi halaman ya kita beri halaman pada setiap kita beri nomor halaman pada setiap halamannya jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman klik di sini klik di bagian cover bagian covernya kita klik yang paling bawah sini supaya kita mengaktifkan header dan footernya jadi setelah teman-teman klik yang bagian tengah ini kemudian teman-teman klik page number kemudian bottom of page jadi sebenarnya kalau model halamannya ini terserah nanti teman-teman bisa pilih yang mana jadi apakah teman-teman mau klik yang top of page-nya tapi biasanya kalau kita buat skripsi paling sering kita gunakan yang bottom of page ya jadi kita pilih yang plane number 2 nah setelah itu kita view dulu ya kita klik multiple page nah ini sudah kelihatan ya jadi setiap halamannya itu sudah ada nomor halaman ini nomor halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tapi yang kita mau bukan yang seperti ini ya jadi yang kita mau adalah kita mau ada angka dan juga ada romawi jadi yang kita lakukan teman-teman langkah pertama teman-teman letakkan kursornya teman-teman di paling atas yang ingin teman-teman ganti nomor halamannya jadi seperti ini yang mau kita ganti pada halaman 2 ini ya kita mau ganti menjadi angka romawi 1 jadi caranya teman-teman letakkan kursornya di sini yang paling depan kemudian teman-teman klik teman-teman klik layout kemudian teman-teman klik click setelah itu teman-teman klik next page nah kalau teman-teman klik di sini klik 2 kali ya kita aktifkan lagi header dan filternya teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa lihat bahwa halaman yang sampul ini dengan halaman yang kata pengantar ini sectionnya sudah berbeda jadi kalau halaman sampul ini section 1 dan halaman kedua ini dia sudah masuk pada section 2 jadi nanti yang angka romawi-romawi semua kita pakai section 2 nanti yang bagian angka kita ambil kita buat menjadi section 3 nah setelah itu teman-teman klik yang bagian sini yang bagian bawah sini bagian halamannya kemudian kita klik page number kemudian klik formatnya jadi kita ubah formatnya dulu yang mau kita gunakan di sini adalah angka romawi ya jadi kita mulai startnya dari angka romawi 1 setelah itu kita oke nah ini teman-teman bisa lihat jadi sudah terganti ya angka romawi 1 jadi kata pengantar sudah romawi 1 kemudian daftar isi sudah romawi 2 nah selanjutnya kita lihat di sini nah ini mengikut ke angka romawi 3 karena kita belum membedakan antara bagian yang daftar isi dengan bagian web satunya ya jadi kita bikin dulu section 3 nah cara tadi membuat sectionnya sectionnya menjadi berbeda sama seperti yang sebelumnya tadi ya jadi kita klik layout kemudian kita break kemudian kita next page nah kita klik lagi untuk mengaktifkan header dan footer nya untuk melihat apakah dia sudah berbeda sectionnya nah di sini kita sudah bisa lihat bahwa section yang mau kita buat halaman angka romawi angka romawi dengan yang angka itu sectionnya sudah berbeda ya jadi kalau yang bagian romawi itu section 2 dan yang bagian angka itu ada di section 3 nah selanjutnya kita langsung klik aja di bagian halaman halaman bagian angka yang mau kita buat ya kemudian kita klik page number kemudian bottom of page oh kita ganti dulu formatnya kita format kemudian kita pilih formatnya ya jadi formatnya di sini adalah dalam bentuk angka kemudian kita mulai dari angka 1 nah di sini sudah berbeda jadi bukan lagi angka romawi tetapi sudah dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya nah selanjutnya yang terakhir nah di bagian sampul kan tadi masih ada angka ya di sini halaman nah untuk mengubahnya kalau biasanya halaman sampul itu kan dia tidak punya halaman ya jadi yang kita lakukan adalah teman-teman tinggal klik yang different first page-nya ini kita aktifkan nah sudah hilang jadi nanti akan kelihatan seperti ini jadi hasilnya seperti ini teman-teman nah di sini sudah angka 1, 2, dan seterusnya gampang kan teman-teman jadi hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menyelesaikan tugasnya teman-teman oke sekian dari saya teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini terima kasih teman-teman selamat menikmati